Jangan lupa subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua salam jumpa lagi ya Di channelnya MTC Dimana kita akan ngerumpi bersama Untuk mempelajari bagaimana mencari solusi Termasuk juga menyelesaikan kasus-kasus handphone ya Mudah-mudahan sobat-sobat semua Hari-harinya selalu happy Dan juga lancar aktivitasnya Dan yang saya doakan juga lancar rejekinya ya Apalagi ini udah ketemu lagi di weekend ya Malam minggu Mungkin yang punya pasangan Pada ngedate Yang masih jomblo juga bisa cari-cari ya Oke balik lagi ke laptop Kali ini ada Samsung C2 Core ya Di sini untuk modelnya SMC260G garis miring DS Jadi alhasil ini adalah Samsung C2 Core Info yang ada di nota Kebetulan bukan saya yang langsung menerima Keterangannya itu tidak bisa di cas Kata user minta diganti konektornya Oke kita cek dulu ya Handphone nya apa benar Tidak bisa di cas Dan apakah handphone nya hidup Biasa sebelumnya Mudah-mudahan video tutorial kali ini pun Bisa bermanfaat buat kita semua Seperti kata pepatah Bawasanya berbagi itu indah Mudah-mudahan video tutorial kali ini pun Bisa menjadi salah satu keindahan Dalam berbagi Di sini memang benar Handphone nya nyala ya Jadi fix ini handphone nya nyala Dan keterangannya minta ganti konektor Kita cek dulu apa konektor nya bermasalah Kalau dari fisik sih memang Konektor nya agak itu ya Sudah agak grepes-grepes kayak gitu Kita tunggu dulu ya Handphone nya apa bisa ke menu Ya benar Untuk handphone nya hidup Tidak ada masalah Kita akan coba cek dulu Nggak konektor sama sekali ya Tapi memang dari fisik Ini mencurigakan Jadi fisiknya udah agak Banyak yang kropos itu Oke selanjutnya kita akan coba Coba bongkar Handphone nya Apakah benar Permasalahnya Ada di konektor Atau Flug in Ada yang menyebut Konektor Ada juga yang menyebut Flug in Untuk HP Samsung J2 Core Ini Kita harus mengangkat LCD dulu ya Sobat Jadi saya sarankan Untuk HP-HP Seperti Ini ya Jenisnya Artinya Yang Bongkar LCD Dan bautnya ada Di bawah LCD Contoh J2 Core Samsung J4 Plus Atau sejenis Kita teliti dulu Untuk bagian LCD nya Ya Di saat kita menerima itu LCD nya ada yang Cacat apa enggak Terutama retak ya Karena kita kan akan Mengangkat LCD Jadi sangat berisiko Apalagi kalau misalkan Sudah pernah bongkar ya Karena setiap Counter itu kan Cara mengelemnya itu kan Punya trik masing-masing Punya cara masing-masing Dimana kita Tidak tahu Tata letak lemnya itu Beda kalau misalkan Handphone nya itu Masih Ori Artinya belum pernah Dibongkar LCD nya Jadi tata letak Lem Atau double tip nya kan Masih umum ya Jadi kita bisa Meraba-raba Tapi kalau Sudah ganti Sudah pernah Dibongkar Itu beda lagi Dan kalau ada Retakan Ya langkah Baiknya untuk Mengantisipasi Karena setiap Konsumen kan Beda-beda Wataknya ya Jadi rinci dulu Bahwasannya Resikonya Gimana Karena Apapun yang Rusak Untuk handphone ini Ya Mau tidak mau Kita harus Mengangkat LCD nya Nah sedangkan Kaca Namanya kaca tipis Terus kalau Kalau sudah ada Jalan Sudah ada Retakan Itu kan Sangat rawan Jadi harus Super ekstra Hati-hati Tapi kebetulan Untuk kali ini Kondisi LCD nya Ini masih Ini ya Masih utuh Tidak ada cacat Ada cacat retak Ini tempered glass Bukan LCD Dan kalau Dilihat dari Sisi kerapian Kayaknya Belum pernah Bongkar ini Masih ori Kemungkinan Lebih mudah ya Untuk Membongkarnya Selanjutnya Kita akan Coba Mengangkat Bagian LCD nya Wow Ternyata Gampang banget Ya sobat Kayak Tidak dilem Tapi Sudah pernah Diangkat Ini Bekasnya Termasuk Keren Ini Yang Service Yang sebelumnya Rapi Ini Jadi Service Yang Sebelumnya Ternyata Tidak Ego Kadang Kadang Ada Counter Untuk Handphone Handphone Seperti ini Kadang Kadang Asal Asalan Aja Mau Baik Ngelem Atau Apa Dia Nggak Peduli Kedepannya Ada Kerusakan Apa Kebetulan Ini Bagus Untuk Service Yang Sebelumnya Jadi Rapi Dalam Pengelem Nya Juga Jadi Kita Lebih Mudah Lebih Gampang Untuk Mengangkatnya Kita Bersihkan Dulu Untuk Bagian Lem Sekalipun Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Pengecasan Bagian Lem Ini Tapi Alangkah Bijaknya Kita Bersihkan Dulu Supaya Di Saat Kita Pengetesan Bongkar Pasang Bongkar Pasang Itu Tidak Mengganggu Untuk Pribadi Saya Hal-hal Seperti Ini Kayaknya Kok Sangat Penting Ya Sobat Nggak Tau Kalau Buat Sobat Sobat Cuma Yang Jelas Kalau Buat Saya Seperti Ini Sangat Penting Banget Kita Bersihkan Dulu Lem-lem Bekasnya Itu Supaya Pengerjaannya Kita Lebih Nyaman Ya Sekalipun Hal Semacam Ini Di Saat Kita Rapikan Itu Tidak Terlihat Langsung Oleh Mata Tapi Saya Sarankan Dalam Hal Setiap Pengerjaan Lebih Lagi Di Profesi Kita Seperti Ini Ya Sekalipun Bukan Master Dalam Al Servis Masih Amatir Tapi Belajar Bekerja Profesional Artinya Serapih Mungkin Kita Dalam Pengerjaannya Insya Allah Barokah Selan Selanjutnya 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 selamat menikmati karena fisiknya emang sudah terlihat ini ya jadi ilat-ilatnya itu seperti pada kropos bentuknya sudah tidak utuh lagi jadi kita akan langsung ganti aja dulu ya konektornya berbeda kalau menangani kasus-kasus yang tidak bisa dicas kemudian fisik dari konektornya itu utuh dan masih bagus mungkin kita dicek dulu ya satu persatu kita ukur konsumsi arusnya seberapa bisa dicas masuk ke 5V mungkin seperti itu tapi karena kasus Samsung J2 Core yang saat ini dari fisik konektornya itu memang sudah tidak utuh lagi ya dan kita curigai sebagai tersangkanya maka kita langsung ganti aja dulu seperti biasa sobat-sobat jangan lupa ya sebelum kita melakukan pengangkatan konektor yang lama kita kasih fluk dulu ya karena fluk itu fungsinya bisa membantu mempercepat melelehnya timah dan meratakan panas ya untuk blowernya sendiri karena ini warnanya warna tua durunya duru tua kita atur di 350 ya untuk anginnya 1-2 juga cukup mudah banget sebenarnya mungkin sobat-sobat juga sekalipun misalkan pemula yang baru belajar sebenarnya sih tidak susah-susah amat hanya saja kita butuh kesabaran ketelatenan ketelitian setelah kita angkat konektor yang lama kita bersihin dulu ya timah-timah bekasnya itu terutama di bagian kaki penahan supaya berlubang kita sedot dengan kabel sedotnya ini ya kita sedot bagian kaki penahannya sampai berlubang supaya di saat pemasangan konektor yang baru kan enak jadi kalau sudah berlubang itu tinggal masukin aja selamat menikmati selamat menikmati oke sepertinya sudah berlubang kita bersihkan dulu sebelumnya kita cek dulu ya apakah ada jalur atau kaki-kaki yang putus ya kita pastikan dulu sebelum pergantian dan sepertinya ini masih putuh untuk jalurnya kita akan coba ganti nah kalau sudah berlubang kan enak ya sobat jadi kita tinggal masukin aja untuk lebih mempermudah lagi biasanya kalau tip saya itu untuk bagian pin-pin konektornya ini kita kasih timah dulu selamat menikmati jadi kita kasih timah dulu ya seperti ini baru kita pasangkan supaya kita lebih yakin kita kasih plug dulu untuk di bagian PCB nya terutama di bagian jalur-jalur yang akan kita solder terutama di bagian selamat menikmati saya sarankan buat sobat-sobat semua ya pemasangan konektor seperti ini usahakan serapi mungkin ya jadi sekalipun tidak terlihat oleh mata secara langsung tapi alangkah lebih baiknya kita kerjakan dengan profesional artinya kita kerjakan dengan rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya bisa saja ya kita pakai blower untuk pemanasannya sendiri cuma saya jarang untuk pemasangan konektor itu memakai blower oke seperti ini sobat ya hasilnya jadi sekalipun sudah gantian tidak terlihat kalau tidak terlihat sudah gantiannya kita bersihkan dulu bekas-bekas fluknya supaya terlihat rapi hal semacam ini memang kelihatannya sepele ya artinya tidak terlihat ini ngapain tapi tidak tahu juga ya kalau buat saya pribadi ini penting banget dalam hal kebersihan maupun kerapiannya seperti ini sobat jadi tidak terlihat jadi tidak terlihat ya seperti bekas gantian hanya saja bedanya ya otomatis disini pas bagian solderannya timahnya kelihatan ya ya soalnya kan kalau pabrik itu kan pakai nya laser ya selanjutnya kita akan coba tes dulu oke kita tes dulu apakah berhasil bismillahirrahmanirrahim oke istimewa maknyos nah alhamdulillah ya begitulah sobat-sobat ya jadi kita dalam mengeksekusi penyakit-penyakit handphone kita lihat aja dulu cek dulu secara fisik bagaimana ya kita tunggu apakah pengisiannya normal ya untuk charger yang tipe mikro ini kan tipenya mikro ya itu kalau saya patokannya dalam jangka 2-3 menit itu harus nambah ya untuk tipe mikro tapi kalau untuk tipe C itu 1 menit juga harus nambah kita tunggu aja dulu tadi ada 10% ya kita tunggu 2-3 menit apakah prosentasenya nambah setelah kita lakukan pergantian konektor charger oke mantap jiwa ternyata sudah nambah ya dari 10% ke 12% dalam jangka waktu kurang dari 3 menit tapi ini kayaknya cepat banget ini sobat saya mencurigai di baterainya ini karena kalau terlalu cepat juga biasanya kurang bagus juga bisa jadi dari baterainya yang sudah ngedrop ya sekalipun disini prosentasenya urut ya emang kalau baterai yang udah parah banget ngedropnya itu kita charge itu loncat-loncat ya prosentasenya tidak urut gitu artinya tidak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tapi dia loncat-loncat kadang kita cabut tadinya berapa persen kita baru colokin sudah berapa persen tapi ini juga kayaknya cepat banget dari 10% ke 13% kurang dari 3 menit bahkan ini oke kita akan coba nyalain ya apakah sambil dinyalakan itu prosentasenya tetap normal ya dalam pengacasan atau tidak karena ada kalanya beberapa kasus handphone itu di charge kalau dalam keadaan mati mengisi seperti biasa tapi dalam keadaan hidup dia tidak mengisi atau mungkin sebaliknya kalau memang ada kendala kendala lagi baru kita cek arus ya kita cek tegangan konsumsi arusnya bagaimana dari pipetnya jalur pipet maupun jalur pibasnya oke dalam tadi padahal ini saya mencuriga ini sama baterainya ini tadi dalam kondisi mati kan 13% ini kita nyalakan sudah ada 15% ini prosentasenya disini prosentasenya ada 15% coba kita cabut kita pasang lagi kita coba colokin lagi chargernya disini mengisi daya 15% kita akan coba tes lagi beberapa menit paling tidak 2-3 menit kita tes dulu oke oke alhamdulillah ini normal mengisi dari 15% sampai ke 28% dalam jangka beberapa menit tadi saya tinggalin ngobrol sama konsumen jadi agak lamaan jadi pix ini konektornya yang rusak tapi karena disini saya mencurigai terlalu cepat untuk baterainya langsung dia belum 1 menit langsung naik prosentasenya karena kalau untuk tipe mikro kalau terlalu cepat banget juga ini ya karena dia bukan base charging biasanya ada kendala umumnya di bagian baterai kita coba cek bagian mesin apakah ada yang nge-shot kalau memang mesinnya enggak nge-shot berarti fix itu ada di kendala ada di bagian baterai untuk mesin normal berarti saya yakin kendalanya itu berarti saya yakin ini baterainya kemungkinan sudah drop tapi untuk pergantian baterai atau lainnya lanjut kita konfirmasi dulu ke user yang penting untuk saat ini fix kendala dan problem dari handphone j2 core yang tidak bisa dicas ini adalah permasalahannya ada di bagian konektor selanjutnya kita rapikan handphone nya dulu selanjutnya selanjutnya selamat menikmati saya sarankan buat sobat-sobat untuk pengeleman LCD nya tipe-tipe seperti ini HP seperti ini HP-HP yang bautnya ada di bagian bawah LCD itu saya sarankan jangan egois artinya jangan egois kita dalam pengeleman yang rapi yang sekiranya disaat ada kerusakan lagi itu pembongkarannya tidak susah jadi jangan asal-asalan karena kan dalam pembongkarannya itu kita punya resiko LCD oke handphonenya sudah rapi kita coba tes lagi apakah masih normal setelah kita rapikan oke alhamdulillah ternyata masih maknyos demikianlah sobat-sobat semua video kali ini dalam rangka menyelesaikan permasalahan Samsung J2 Core yang kasusnya tidak bisa di charge dan alhamdulillah dengan cara pergantian konektor itu berhasil di charge kembali mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua salam sejahtera semoga sehat selalu panjang umur dan banyak rejeki dan juga sobat-sobat semua selalu barokah dalam mencari nafkah terima kasih banyak atas doa dan supportnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati